Menteri Keuangan Sri Mulyani malam tadi mendatangi Posko Rumah Sakit Polri Kerama Jati, Jakarta Timur. Sri Mulyani datang untuk bertemu keluarga korban di Posko Antemortem. Menteri Keuangan Sri Mulyani malam tadi mendatangi Rumah Sakit Polri Kerama Jati. Sri Mulyani datang untuk menemui keluarga korban di Posko Antemortem dan mengumpulkan informasi penanganan korban Lain Air JT610. Sejak Senin sore, Sri Mulyani terus mendampingi keluarga korban pegawai Kementerian Keuangan, di mana 20 pegawai Kementerian Keuangan ikut menjadi korban jatuhnya Lain Air JT610 di perairan Karawang, Senin kemarin. Sri Mulyani menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Kebetulan jajaran dari Kementerian Keuangan terdiri dari tiga Direkturat Jenderal, yang paling besar adalah Direkturat Jenderal Majak, ada 12 staf dari kantor pelayanan baik di Pangkal Pinang maupun Bangka, dan kemudian dari Direkturat Jenderal Perbendaraan ada 6, dan kemudian dari Direkturat Jenderal Kekayaan Negara ada 3. Juga tadi korban yang berasal dari BPKP, itu pasangannya adalah dua orang, pasangannya kebetulan adalah dari keluarga Kementerian Keuangan. Selain Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila Buluk malam tadi mendatangi Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kerapatjati, Jakarta Timur. Nila datang untuk bertemu keluarga korban pegawai dari Kementerian Kesehatan. Nila muluk datang bersama sejumlah pejabat di Kementerian Kesehatan. Selain bertemu dengan pihak keluarga korban pegawai Kementerian Kesehatan, Nila juga mengecek kantong jenazah di kamar jenazah Rumah Sakit Polri yang sudah ditemukan oleh SAR. Nila mengatakan, ada 5 pegawainya yang ikut dalam pesawat Lion Air JT610. Pihaknya juga akan membantu kepolisian untuk mengerahkan sejumlah dokter, serta psikolog untuk memulihkan kejiwaan para keluarga korban. Tadi sudah datang, sudah datang. Oke, gitu ya. Makasih. Saya kira bantuan pasti diberikan, tetapi kami tentu ingin mendapatkan ketepatan dulu. Kita tidak boleh mendahulukan. Jadi memang saya berterima kasih dengan tentunya kita ini bekerjasama. Jadi seperti tadi di Tanjung Priuk, itu kami kan punya kantor kesehatan pelabuhan, bersama kepolisian, bersama yang lain, Barsanas dan sebagainya. Kita mencoba mencari tentu korban atau siapa tahu masih ada yang bisa diselamatkan. Itu dulu kan.